Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Rapat ini membahas secara detail soal pengamanan pemilu 2024. Rapat dimulai pukul 10 di ruang rapat Komisi 3 DPR, dihadiri Kabar Hakam Polri, Komjen Fadil Imran, dan juga jajaran Polri lain. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Bambang Murianto membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam rangka pemilu 2024. Hari ini Kapolri tidak bisa hadir, karena ini agenda rapatnya adalah agenda rapat tentang pengamanan pemilu, kesiapan Polri dalam pengamanan pemilu, maka Pak Kapolri karena ada tugas lain menugaskan Pak Kabar Hakam sebagai dan Satgas Kepemiluan. Jadi Pak Komjen Fadil Imran nanti yang akan hadir. Ya, siap silap. Ya, siap silap. Sini silap. Pak Pak Pak, ini sekalian Pak. Sini sini silap. Sekalian silap, sama saya sini. Ini yang merintah, itu aku mau cita dulu ini. Oke siap, siap. Ya, sini, ya. Nah, beliau nanti akan cerita soal penemanan pemilu. Kesiapan Polri di dalam pengamanan pemilu seperti apa? Ini yang akan kita bahas detail. Nah beliau nanti akan dijelaskan secara detail bersama kawasan Komisi 3. Ini lebih lengkap rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kapolri. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Sulesa sudah ada di DPR Jakarta. Tifal sejauh ini apa fokus yang disampaikan dalam rapat kali ini? Raker dengan DPR Komisi 3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabah Harkam Mabes Polri Komjen Fadil Imran tadi di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI sejak pukul 10 pagi tadi sudah memaparkan beberapa operasi yang bakal dijalankan oleh Mabes Polri dengan semangat untuk mengamankan seluruh rangkaian pemilu serentak 2024. Baik itu dari proses penetapan para pasangan calon sampai dengan nanti pengangkatan sumpah bagi presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. Tadi dalam keterangannya Fadil Imran menyampaikan di hadapan anggota DPR bahwa akan ada 3 operasi yang bakal dijalankan begitu oleh Mabes Polri tidak hanya secara terpusat di Mabes Polri tapi juga di tingkat daerah pun juga akan melakukan operasi yang sama. Ini berlaku mulai dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Artinya bisa dikatakan genap 1 tahun 3 operasi ini bakal dijalankan secara simultan begitu di tingkat pusat maupun ke tingkat daerah. Nah, 3 operasi tersebut dalam rinciannya disebutkan ada operasi Nusantara Cooling System ini berupa upaya mendeteksi atau menyelidiki serta mengamankan secara tertutup sejumlah rangkaian yang memicu potensi dan juga menuju ke ambang batas gangguan terkait dengan agenda-agenda pemilu serentak terutama ikut menggalang tenaga intelijen begitu. Kemudian yang kedua adalah operasi mantabrata. Operasi mantabrata ini adalah bentuk tindakan secara eksekutif bentuk operasi pengamanannya secara langsung dan fokusnya tertuju pada tindakan-tindakan yang berujung pada ambang gangguan ataupun juga gangguan yang sudah terbentuk secara nyata di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah operasi kontijensi amanusa 1, 2, dan 3. Nah, 3 operasi ini dijalankan untuk menindak ataupun juga menangani gangguan nyata yang disebabkan oleh baik itu konflik sosial, bencana alam maupun juga indikasi tindak pidana terorisme. Nah, dari 3 operasi yang diturunkan oleh pihak Mabes Polri ini semuanya merujuk lagi pada indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh 2 lembaga baik itu dari Mabes Polri maupun juga dari Badan Pengawas Pemilu. Mari kita pahami bersama bahwa Badan Pengawas Pemilu melalui asesmen yang menggunakan 4 dimensi, 12 subdimensi, dan juga 61 indikator ditemukan bahwa ada 5 provinsi dan 85 kabupaten kota yang berstatus kerawanan tinggi selama rangkaian pemilu serentak 2024 nanti. Sementara data dari Mabes Polri dengan asesmen menggunakan 5 dimensi, 21 variabel, dan 208 indikator ini menandakan atau mengindikasikan 2 provinsi dan 1 kabupaten kota tergolong sangat rawan untuk segala bentuk tindakan-tindakan yang berujung pada aspek negatif begitu ya selama rangkaian pemilu serentak 2024 nanti. Sehingga ini yang menjadi dasar mengapa kemudian pengamanan ini menjadi komitmen penting yang ditegaskan oleh pihak Mabes Polri di hadapan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja hari ini. Paskalis. Tifal, kalau soal netralitas selama pemilu apakah juga tadi turut dibahas? Termasuk itu salah satunya juga dibahas bahkan ditekankan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI. Abu Bakar Al-Habshi selaku anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Kadilan Sejahtera kemudian Taufik Basari dari fraksi Partai Nasdem Hinca Panjaitan tadi juga saya simak dari Partai Demokrat juga menegaskan hal yang sama masalah netralitas dari pihak kepolisian Republik Indonesia ini menjadi penting termasuk upaya penindakan yang bakal seharusnya dilakukan bagi pihak-pihak terkait terutama dalam hal ini dari lingkup internal Polri harus ada tindakan tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran netralitas selama rangkaian pemilu serentak 2024 ini tidak hanya sebatas pada saat pemilihan tapi juga dalam rangkaian masa penetapan pasangan calon walaupun juga hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemilu serentak 2024 itu sendiri nah tadi juga sudah ditekankan pula oleh Fadhil Imran lewat keterangannya sebelum mendengarkan pendapat-pendapat dari para anggota di Komisi 3 DPR RI ini sebetulnya ini juga komitmen yang menegaskan lagi pernyataan dari Jenderal Istio Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia bahwa sebetulnya sudah ada surat telegram nomor 2407 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menegaskan posisi bahwa ada upaya pencegahan terhadap pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaran pemilu serentak yang diharapkan ini bisa menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 sehingga ini yang bakal kita buktikan nanti saat eksekusi yang di lapangan namun setidaknya yang disampaikan beberapa saat yang lalu dalam pemaparan di awal Komjen Fadhil Imran selaku kabahat Kambes Polri juga kembali menekankan bahwa tindakan tegas bakal dilakukan termasuk juga sudah ada pedoman yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia berhubungan langsung dengan netralitas pemilu ini di lingkungan internal Polri Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Tifal Selesa melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta